Intro Mengapa sidang pelanggaran prokses Raffi Ahmad tetap digelar? Dikutip dari suara.com Humas Pengadilan Negeri Depok, Nanang Hirjunanto memastikan sudah memanggil Raffi Ahmad untuk hadir dalam sidang perdata kasus pelanggaran protokol kesehatan yang digelar besok pada Rabu 27 Januari 2021. Raffi Ahmad sudah dipanggil setelah penetapan sidang majelis. Hakim langsung memerintahkan jurusita memanggil para pihak. Dan tentunya Raffi Ahmad sudah dipanggil, kata Nanang kepada suara.com pada selasa 26 Januari 2021. Tidak hanya Raffi Ahmad, pihak penggugat pun diwajibkan untuk hadir bersidang. Namun, untuk Raffi Ahmad bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Karena ini perkara perdata, jadi bisa diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya, kata Nanang menjelaskan. Pihak pengadilan Negeri Depok memastikan sidang kasus pelanggaran prokes yang melibatkan artis Raffi Ahmad tetap disidangkan. Meski, kasus rupa sudah resmi di-stop polisi karena dinilai tak ada unsur pidana. Tapi, menurut Nanang, kasus tersebut berbeda dengan Polda Metro Jaya. Pasalnya, gugatan perdata terkait kasus rupa dilaporkan oleh seseorang ke pengadilan negeri. Perkaranya, bisa dihentikan bila pihak penggugat mencabut laporannya itu. Jadi, perkara yang masuk di pengadilan negeri itu kan perkara perdata. Perkara perdata itu selama belum dicabut oleh penggugatnya tetap disidangkan ibunya. Nanang menjelaskan, setiap orang berhak mengajukan gugatan perdata bila merasa dirugikan atas perbuatan orang lain. Sebab, hal itu dijamin dalam undang-undang. Kalau laporan melalui polisi itu kan perkara pidana, kalau ini perkara perdata langsung diajukan ke pengadilan negeri, pujarnya. Sebelumnya, seorang advokat bernama David Tobing melayangkan gugatan terhadap Raffi Ahmad ke pengadilan negeri Depok pada 15 Januari 2021. Gugatan perdata dilakukan karena diduga Raffi Ahmad telah melanggar protokol kesehatan saat menghadiri acara ulang tahun, salah seorang temusaha. Kala itu, dia terlihat berkumpul dan berfoto-foto tanpa memakai masker setelah melakukan vaksin COVID-19 bersama Presiden Jokowi di Istana Negara. Raffi Ahmad diduga melanggar aturan protokol kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Desais 2019 Kemudian, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Desais 2019 Dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan